Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya, orang yang mau membuka lembaran kitab-kitab hadis Nabi SAW Niscaya akan mendapati betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah SWT kepada para hambanya Di antara bentuk kasih sayang Allah SWT adalah Menyiapkan amalan-amalan yang berpahala besar namun sangat mudah dalam pengamalannya Inilah beberapa amalan-amalan yang mudah dilaksanakan tetapi penuh dengan pahala yang melimpah Yang pertama, bersolawat kepada Nabi SAW Mengucapkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW termasuk amalan yang diperintahkan oleh Allah SWT Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Sesungguhnya, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya Dari Abu Hurairah RA Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Selanjutnya, di dalam riwayat Ahmad dan Nasai ada tambahan Barang siapa bersolawat atasku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Dan akan dihapus darinya sepuluh kesalahan dan diangkat pula sepuluh derajat Bahkan Nabi SAW mencelak orang yang tidak mau bersolawat ketika nama beliau disebut Beliau bersabda Orang yang bakhil adalah orang yang ketika disebut namaku, dia tidak bersolawat kepadaku Amalan yang kedua, membaca ucapan Subhanallah wa bihamdih Dari Abu Hurairah RA Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca Subhanallah wa bihamdih Mahasuci Allah dengan segala pujiannya seratus kali dalam sehari Maka akan dihapus dosa-dosanya sekalipun seperti buih di lautan Di dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda Ada dua kalimat yang ringan diucapkan, berat ditimbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil alim Mahasuci Allah dengan segala pujiannya Mahasuci Allah yang maha agung Amalan yang ketiga, membaca doa selesai berwudhu Orang yang berwudhu dan membaguskan wudhunya kemudian membaca doa wudhu Dia akan mendapatkan keutamaan seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu Tidaklah salah seorang dari kalian berwudhu Lalu dia membaguskan wudhunya Kemudian berdoa Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya Melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang delapan Dia berhak masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki Yang keempat, mengucapkan istighfar Istighfar merupakan permohonan ampun kepada Allah Azza wa Jal Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang mengucapkan Astaghfirullahaladzhi la ilaha illahu alhayul qayyum wa atubu ilaih Aku memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia Yang maha hidup dan maha berdiri sendiri Sebanyak tiga kali Maka dia akan diampuni sekalipun dosanya lari dari medan jihad Amalan yang kelima Menjawab adhan Abdullah bin Amr bin Ash r.a Menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika kalian mendengar mu'adzin Maka jawablah seperti ucapan mu'adzin Kemudian bersolawatlah kepadaku Karena barang siapa bersolawat kepadaku satu kali Maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Kemudian mintakanlah untuk kuwasilah dari Allah Karena ia adalah suatu tempat di surga Tidak diperoleh kecuali bagi seorang hamba Allah Aku berharap aku termasuk di dalamnya Barang siapa yang memintakan wasilah untukku Maka halal baginya untuk mendapatkan syafaat Yang keenam Membaca ayat kursi ketika selesai solat wajib dan sebelum tidur Ayat kursi merupakan ayat ragung di dalam Al-Quran Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim Membacanya akan membawa kebaikan dunia dan akhirat Rasulullah SAW bersabda Yang ketujuh Berjabat tangan pada saat berjumpa dengan saudara kita seiman Adalah salah satu sebab untuk mengokohkan kecintaan dan hubungan harmonis antar kaum muslimin Berjabat tangan dapat membawa kebaikan berupa terhapusnya dosa Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya seorang mu'min jika berjumpa dengan mu'min yang lain Kemudian dia mengucapkan salam dan menjabat tangannya Maka akan gugur kesalahan keduanya Sebagaimana gugurnya daun pohon Al-Imam Anawawi berkata Berjabat tangan ketika bertemu adalah sunnah yang telah disepakati Rasulullah SAW juga bersabda Tidaklah dua orang muslim yang berjumpa kemudian keduanya berjabat tangan Melainkan akan diampuni dosa keduanya sebelum berpisah Yang kedelapan Mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya Doa perkara yang sangat mudah Namun dibalik kemudian amalan doa Ada pahala yang melimpah Terlebih lagi jika kita mendoakan saudara kita Rasulullah SAW bersabda Doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan Di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya Maka malaikat yang mewakili akan berkata Amin Dan bagimu yang semisalnya Yang kesembilan Menjengu orang sakit Menjengu orang sakit termasuk hak seorang muslim terhadap muslim lainnya Rasulullah SAW bersabda Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada enam perkara Para sahabat bertanya Apa saja wahai Rasulullah Rasulullah SAW kemudian menjawab Apabila engkau bertemu dengannya Maka ucapkanlah salam Apabila dia mengundangmu Maka penuhilah undangannya Apabila dia meminta nasihat Maka nasihatilah Apabila dia bersin kemudian mengucapkan Alhamdulillah Maka doakanlah Ya Rahamu Kallah Dan apabila dia sakit Maka jenguklah Dan apabila dia meninggal Maka iringilah Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda Barang siapa menjengu orang sakit Seolah-olah dia memetik buah surga Hingga ia kembali Yang kesepuluh Membaca Al-Quran Rasulullah SAW Telah menjanjikan Pahala yang besar Bagi yang membaca Al-Quran Beliau SAW bersabda Barang siapa membaca Satu huruf Al-Quran Maka baginya Satu kebaikan Dan satu kebaikan Akan dilipat gandakan Menjadi sepuluh kebaikan Aku bukan mengatakan Bahwa Alif Lam Mim Satu huruf Melainkan Alif Satu huruf Lam Satu huruf Dan Mim Satu huruf Demikianlah Beberapa amalan yang mudah Namun berpahala melimpah Yang dijanjikan oleh Allah SWT Dan Rasulnya Semoga Allah SWT Memberikan kemudahan Kepada kita semua Untuk mengamalkannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!